Kisah 4 wanita cantik yang pernah berkuasa di Indonesia Nah guys, kita mengetahui bahwa pahlawan Indonesia yang perlu juangkan emansipasi wanita adalah Raden Ajeng Kartini ya guys Tapi tahukah kita, bahwa pada zaman dahulu dimana Nusantara masih berbentuk kerajaan-kerajaan Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sudah lebih dulu diajarkan loh Hal ini juga terlihat ketika raja yang berkuasa juga bisa diemban oleh seorang wanita Dan tidak hanya di zaman dahulu, zaman modern saat ini banyak juga para wanita yang menjadi pimpinan suatu wilayah guys Dan penasaran kan siapa saja wanita yang pernah berkuasa di Nusantara? Ini dia informasi selengkapnya Yang pertama, Gayatri Rajapadni, Ibu Suri Majapahit Mungkin tidak banyak orang yang mengenal nama Gayatri Rajapadni Nama besarnya seolah kalah dengan penguasa Majapahit yang lainnya Padahal perannya dalam membangun kejayaan Majapahit sangatlah besar Mirisnya, saat orang Indonesia sendiri tidak peduli dengan sejarah Muncullah Profesor Dr. Irli Drek, mantan duta besar Kanada di Indonesia Yang mengungkap peran Gayatri di balik kerajaan Majapahit Gayatri adalah Ibu Suri Majapahit saat putrinya Terubwana naik tahta Wanita hebat ini menjadi istri keempat Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit ini Lebih memilih menjadi biksu ketika jaya negara wafat daripada menduduki tahta Majapahit yang menjadi haknya Ia berperan sebagai penasihat spiritual Raja-Raja Majapahit hingga ajal menjemputnya Dan selanjutnya adalah Terubwana Wijaya Tunggadewi, Ratu Kerajaan Majapahit Nah guys, masih di kerajaan Majapahit, seorang Ratu Majapahit ini tidak mewarisi kerajaan yang damai guys Jadi pada saat itu Majapahit masih gonjang-ganjing ya guys Saat ia bertahta, kerajaannya terancam dengan adanya perang saudara yang memperbutkan kekuasaan guys Tapi walaupun begitu, ia telah membuktikan bahwa dirinya tetap bisa mempertahankan keutuhan Majapahit guys Nah, sama dengan sang ibu Gayatri, ia juga berperan besar dalam membawa kerajaan Majapahit menguasai hampir seluruh Nusantara Dan tahukah kita bahwa Terubwana punya kesamaan dengan Ratu Inggris? Elizabeth I Kesamaan itu terletak pada kepiawanya memerintah kerajaan dan memilih pengikut setia guys Dan pada masanya lah, Gajah Mada yang menakulkan Nusantara di bawah Panji Majapahit dijadikan sebagai penasihat utama kerajaan Nah, Ratu Kerajaan Majapahit ini juga dikenal sebagai Ratu yang berjaya di lautan Sama seperti Elizabeth I guys Nah yang ketiga adalah Ratu Sima Kisahnya yang paling terkenal mengenai Ratu Kerajaan Kalinga ini adalah Kisah ketegasan dalam menghukum orang yang bersalah di negerinya Meskipun itu adalah putranya sendiri guys Berita tentang kejujuran rakyat Kalinga terdengar sampai ke kerajaan asing di sekitarnya Maka untuk mengujinya, seorang raja asing sengaja menaruh kantong berisi emas di tengah-tengah kota Tapi tidak sengaja malah sang putra mahkota yang menyentuhnya dengan kakinya Nah, mengetahui hal ini, Ratu Sima menjatuhkan hukuman mati pada sang pangeran guys Tapi karena bujukan dari para pejabat, maka putranya tersebut hanya dihukum dengan dipotong bagian kakinya Pemimpin seperti Ratu Sima ini jarang bisa ditemukan di masa modern saat ini guys Yang selanjutnya dan tidak kalah menarik adalah Ratu Suhita Namain dari Ratu Suhita adalah Ratu Ayu Kencana Wungu Yang mewarisi Tahtang Majapahit sebagai penguasa ketujuh di tahun 1427-1447 silam Bersama suaminya, Brahyang Parameswara, ia memerintah kerajaan yang telah mencapai puncak kejayaan pada masa leluhurnya tersebut Baik Singasari maupun Raja Hayamuruk Suhita dimahkotai ketika berumur 20 tahun guys Meskipun begitu, ia bisa membuktikan kecakapannya dalam pemerintah Majapahit Yang tidak kalah dengan pendahulunya, Tribuana Tunggadewi Lalu masih ingatkah kita dengan kisah Dharma Wulan? Nah Dharma Wulan guys, yang memenangkan Sayembara untuk mengalahkan Mina Jingo Dan berhak menikah dengan Ratu Suhita Nah dari kejadian tersebut, lahirlah Prabu Berawijaya Begitu ya guys, ceritanya Mengenai 4 orang wanita tersebut yang telah menunjukkan bahwa meskipun dia adalah seorang wanita Tetapi berkat kegigihannya dan kecakapannya memerintah, maka kerajaannya dapat mencapai kejayaan Nah sifat kepemimpinan, seperti inilah yang patut dicontoh oleh generasi-generasi bangsa pada masa kini ya guys Yang kelak akan memimpin negeri ini Salut buat mereka Itu dulu ya guys, semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan komen Jika suka, silahkan di-share guys See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax